Terima kasih Episode ketiga ini episode apa? Ya, kalau tidak Islam kita tidak akan bahas Cuma tidak ada nusantaranya di situ, jelas ya Nah, Islam ya Jadi episode yang ketiga adalah episode Islam Nah, episode yang ketiga adalah episode Islam Bagaimana ceritanya? Nih, cerita yang bagus sekalian Semuanya bermula pada tahun 1 Hijriah Atau kita kenal dengan tahun 622 Masihi Maksudnya apa sih Masihi, Ustadz? Masihi itu artinya adalah Tahun yang dihitung setelah lahirnya Al-Masih Al-Masih Boleh gak usah kita pakai tahun Masih? Boleh, gak ada masalah, gak dosa Loh toh kita juga beriman pada Isa Al-Masih Kita juga beriman pada Yesus Kristus Sama gak usah Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama Bedanya cuma lafaz saja Kalau Isa itu bahasa Arab Bahasa Ibraninya Isa Bahasa Yunaninya Jesus Bahasa Arabnya Al-Masih Bahasa Ibraninya Mesias Pemain bola paling hebat siapa? Nah itu Mesias artinya Mesi Mesias Mesias itu artinya Juru Selamat Juru Selamat sama kayak Al-Masih Yang dijanjikan Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha Asalkata adalah yang diurapi Bahasa Ibraninya Mesias Bahasa Arabnya Al-Masih Bahasa Yunaninya Kristus Jelas maksud saya? Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan Itu gak boleh Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda Di Indonesia namanya Muhammad Di Malaysia namanya Mohd Di Betawi namanya Mamat Tapi sama gak? Sama Di Turki Mehmed Sama gak? Sama Di Cina Mo Udah gitu aja Mo Itu jadi Jadi apa? Jadi Jadi marga Contoh misalnya Kalau ada marganya Mo Atau Ma Itu berarti Muslim Contohnya Ma San Bao Yang di Indonesia terkenal dengan nama Ceng Ho Itu artinya Marganya Mo Muhammad Atau Ma Muhammad Jelas sampai disini? Saya cuma pengen ngasih tau Yesus Kristus itu tidak salah Karena dia Isa Al-Masihi Berarti Al-Masihi Yang dihitung dengan Masehi Artinya setelah kelahiran Isa Al-Masihi Atau Yesus Kristus Satu Hijriyah Itu sama dengan 622 Masihi Artinya satu Hijriyah itu diperingati kapan Dulu para sahabat debat Kita harus punya tanggalan sendiri Kita harus punya tahun sendiri Lalu para sahabat mengajukan Oke kalau gitu saya mengajukan Tahun kita dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad Yang lain bilang Enggak deh Nanti sama kayak orang-orang Nasrani dong Ya sudah Kalau gitu tahun kita dimulai Dari turunnya Wahyu Nuzul Quran Enggak deh Kalau gitu ada apa Semuanya debat Akhirnya yang dipilih adalah pendapatnya Umar bin Khattab Umar bin Khattab mengajukan Ada satu momen Yang sangat penting di dalam hidup kita Sekaligus di dalam agama kita Momen itu bukan kelahiran Nabi Bukan juga Nuzul Quran Tapi momennya adalah Hijrah Jelas ya Dari Mekah ke Mekah Maka namanya tahun Hijriyah Satu Hijriyah 622 Masehi Terjadi satu momen yang sangat penting Di dalam Islam Sebentar Yaitu adalah momennya Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah Kemudian di Madinah Beliau menegakkan sesuatu Yang oleh para ulama-ulama Disebut dengan Daulah Islam Nabawiyah Saya jelaskan sebentar Sorry lagi agak batuk sedikit Nah jadi ini adalah Daulah Islam Nabawiyah Disebut dengan Daulah Artinya adalah negara Islam Yang terletak di daerah Madinah Daulah Islam Nabawiyah Madinah Atau disebut dengan ya Madinah saja Atau Daulah Rasul Terserah Yang penting namanya adalah Daulah Islam Nabawiyah Rasul menegakkan Islam Yang berfungsi sebagai sebuah Negara Yang melindungi Segenap umat Islam Nah itu bendera Ya ibu sekalian Yang di bawah Itu bendera Rasul ya Jelas ya bukan bendera ISIS ya Yang bilang bendera ISIS Berarti anak-anak Anda anak buahnya Abu-abu yang kemarin itu Jelas ya Bendera Rasul kemudian berdiri disitu Bendera Rasul ada dua Kanat Roya itu Sallallahu alaihi wasallam Saudah Waliwauhu Apiado Sesungguhnya Panji Rasul berwarna hitam Dan benderanya berwarna Putih Maka ketika Rasul menegakkan Islam disana Lihat Sebelah kiri Romawi Sebelah kanan Persia Yang sebelah kanan Usianya sudah 1173 tahun Yang sebelah kiri Usianya sudah 650 tahun Bayangkan Yang sini sudah tua banget Hampir sampai ke ajalnya Yang disini Lagi muda-muda banget Lagi hot-hotnya Paham ibu sekalian Sedangkan yang di tengah Ini baru 0 tahun Literally Secara benar-benar ngomong Rasul diapit oleh Dua raksasa dunia Bisa dipahami Raksasa sebelah kirinya adalah Persia Raksasa sebelah kanannya adalah Romawi Tapi hebatnya coba kita lihat Rasul gak pernah takut Sama Romawi dan Persia Setelah muncul Rasul Baru direken oleh Sorry Baru direken oleh Romawi dan Persia Satu hijriah Terjadi satu peristiwa Sangat penting Selain daripada hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah Terjadi perang besar Antara Romawi dan Persia Jadi Romawi dan Persia Memutuskan Saya gak tahan lagi dengan kamu Kamu selalu mengganggu saya Saya juga emang tahan Lihat kamu Emang kamu bagus apa Kita perang aja Perang besar antara Romawi dan Persia Saking besarnya perang ini Jadi pembicaraan Trending topik pada saat itu Ibu sekalian Ketika jadi trending topik pada saat itu Langsung kemudian Didengarkan oleh para sahabat Maka sahabat Tanya pada Rasulullah S.A.W Ya Rasul Kira-kira yang menang Romawi Atau Persia Ini adalah sebuah dalil Bahwa para sahabat Sangat memperhatikan Kondisi Politik dunia pada saat itu Jelas sampai disini Jadi kalau ada yang bilang pada anda Politik itu gak usah dipedulikan Yang penting kita sholat Dunia itu terlaknat dan seisinya Enggak Para sahabat memperhatikan dunia pada saat itu Nanya pada Rasulullah S.A.W Siapa yang menang Persia atau Romawi Kayaknya Persia dia Rasulullah Kenapa? Lebih berpengalaman Kayaknya Romawi dia Rasulullah Lah kenapa? Dia lebih semangat Yang mana Rasul yang menang? Rasul diem aja Rasul gak menjawab Karena Rasul gak punya pengetahuan tentang semua itu Yang menjawab adalah Langsung Allah S.W.T. Menjawab pertanyaan para sahabat Siapa yang menang Dengan pertempuran Romawi dan Persia Apa jawabannya? Ini jawabannya Ghalibatir Rum Fi Adnal Art Kata Allah S.W.T. Ghalibatir Rum Fi Adnal Art Akan dikalahkan orang-orang Romawi Di tempat paling rendah Di atas muka bumi Fi Adnal Art Ada yang bilang bahwa Dalam waktu dekat Orang-orang Romawi akan kalah Tapi ada yang menarik Ternyata Romawi itu Dihabisi sama Persia Di laut mati Tempat paling rendah Di atas muka bumi Begitu akuratnya Al-Quran Jadi Ghalibatir Rum Fi Adnal Art Akan dikalahkan oleh orang-orang Akan dikalahkan orang-orang Romawi Oleh orang-orang Persia Fi Adnal Art Tapi tidak selesai-selesai di sana Perhatikan Wahum mimba di ghalabihim Saya ghalibun Fi bedai sinin Akan tetapi mereka setelah dikalahkan Saya ghalibun Akan hidup kembali Atau akan Akan menang kembali Melawan Persia Setelah Fi bedai sinin Perhatikan Fi bedai sinin Bidaai Ini dalam bahasa Arab Adalah itungan antara Satu sampai sembilan Jadi kata Allah Romawi akan dikalahkan Setelah dikalahkan Romawi Akan menang kembali mereka Melawan Persia Kata Allah Dalam waktu Satu sampai sembilan tahun lagi Jelas sampai disini? Gak mungkin lebih daripada itu Kira-kira kalau Allah yang bilang Betul atau betul? Betul 7 tahun berselang Daripada ayat ini turun Ayat ini turun Tahun 622 7 tahun berselang Daripada tahun itu Langsung kemudian Ada satu kejadian Yang sangat luar biasa Tanpa diduga Tanpa diprediksi Oleh siapapun Sebagai mana Gak ada orang yang prediksi Brazil kalah lawan Belgia Gak ada yang prediksi Sama sekali Atau Gak ada yang prediksi Jerman kalah lawan Siapa tuh? Korea Selatan gitu kan ya Gak diprediksi Tiba-tiba muncul Satu pahlawan hebat Di tengah-tengah orang-orang Romawi Dia menyatukan seluruh kekuatan orang-orang Romawi Muncul menjadi pemimpin yang sangat luar biasa hebat Dan kehebatan dia Diakui oleh musuh-musuhnya Dia ambil balik seluruh wilayah Wilayah yang pernah ditaklukan oleh orang-orang Persia Dia memenangkan pertemuan itu Tanpa kemudian orang menyangka Orang-orang mengenalnya sebagai The Great Herakles The Great Herakles Namanya Heraklius yang hebat Heraklius yang agung Heraklius dilukiskan membawa salib suci Yang direbutnya kembali Daripada orang-orang Persia Karena orang Persia Pernah mengambil salib Yang dianggap oleh mereka Tempat penyaliban Yesus Dibawa kembali Salib suci ini Kemudian diarak pergi ke kota Yerusalem Dengan arak-arakan yang sangat luar biasa Perayaan kemenangan yang hebat sekali Setelah dia sampai ke Yerusalem Dia kemudian menancapkan salib suci ini Di depan gereja makam kudus Yang sampai sekarang masih ada di situ Salibnya Kemudian dia berdoa di bawah salib itu Dan dikisahkan oleh sebuah sejarawan Ketika dia selesai berdoa Ada seorang kemudian tentaranya Ngasih Mohon maaf Paduka Raja Ini ada surat Yang kami gak ngerti sama sekali Dalam bahasa Arab Jelas ibu sekalian Ternyata ngapain dia tahun 629 Dia dapet surat Dalam bahasa Arab Tertanda Muhammad Salallahu alaihi wasalam Paham ya Jadi Rasul kita tuh dulu keren Sudah korespondensi Dengan pemimpin-pemimpin dunia Paham ibu sekalian Bukan dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin dunia Jelas sampai disini Oke baik Kalau gitu kita lihat Ternyata yang dikirimin surat Bukan hanya Heraklius Tapi yang dikirimin surat Juga adalah Raja Persia Yang sudah kalah tadi Namanya adalah Kisra Kisra itu dikirim Kan kemudian surat juga Dan suratnya kayak begini Masya Allah Ini suratnya sampai sekarang masih ada Tulisan tangan Rasul ya Tulisan tangan Rasul Bukan Rasul gak bisa nulis Kan ummi Tidak bisa nulis Tidak bisa nulis Tidak bisa baca Yang nulis siapa? Walalamiswab Ada kemungkinan bisa jadi Ali bin Abu Talib Atau kemudian Zaid bin Harithah Yang menuliskan kemudian Surat Rasulullah S.A.W Nah bagaimana bunyi suratnya? Gak usah baca diatasnya Saya juga gak paham Nah kenapa? Bahasa Arab jaman dulu Gak seperti bahasa Arab jaman sekarang Saya sering pergi ke museum Lihat Quran jaman dulu Ini surat apa? Gitu kan ya Jadi Kita gak paham Jadi intinya Kalau misalnya dibawanya Nah yang ini Yang warna hitam Ini stempel Rasulullah Stempel Rasulullah Tulisannya apa? Dibawanya Muhammad Di tengahnya Rasul Di atasnya Allah Bacanya Muhammad Rasul Bukan Allah Rasul Muhammad ya Jelas ya Nah kenapa tulisnya Dibawanya Rasul Tengahnya adalah Muhammad Atasnya adalah Allah Itu adalah aturan kaligrafi Allah itu dia taruhnya di atas Itu adalah etis Dalam seni Nah ini adalah kemudian Khotamnya Rasulullah Apa namanya Segelnya Rasulullah Yang sekarang Isis pake jadi bendera dia Jadi anda boleh jadi Gak suka isis Anda boleh jadi gak suka Tapi jangan ijuk-ijuk Benderanya Karena yang benderanya itu adalah Oke Khotamnya Rasulullah Jelas ya? Oke Jadi kalau gitu saya jelasin dulu Apa isinya? Ini adalah kemudian Nas Risalatu Rasulullah Ini adalah kemudian Nas Daripada kemudian Surat yang digimak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada kisra Malikul Faris Malikul Faris Yaitu adalah kemudian Kepada kisra Pemimpinnya Persia Bagaimana kemudian Artinya? Nih Kita baca bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama oleh Maha Pengasih dan Maha Penyayang Min Min Muhammad Min Muhammadin Rasulullah Ila kisra Adhimul Faris Sesungguhnya ini adalah Surat yang dikirimkan oleh Muhammad Nabi Allah Kepada kisra Pemimpin Persia Salamun Alaman Itiba'ul Huda Keselamatan bagi siapa saja Yang mengikuti petunjuk Jadi kalau Anda mau ngasih salam Terus ada orang non-muslim Boleh pakai begini Salamun Alaman Itiba'ul Huda Keselamatan Hanya bagi orang-orang yang mengikuti Petunjuk Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kan kita kan gak boleh Mendoakan Selamat pada orang yang bukan muslim Maka engkau kami perintahkan untuk bersyahadat Tidak ada Tuhan selain Allah Dan bahwa Wahdah Satu-satunya dia La syarikalah Tidak ada yang seserikat dengan dia Dan kami menyuruh Engkau dengan dakwah Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan saya adalah Utusan yang diutus oleh Allah Untuk seluruh manusia Untuk memperingatkan Pada siapapun yang masih hidup Dan membenarkan perkataan Terhadap orang-orang yang kafir Yang paling penting yang dibawa ini Nah ini yang paling penting Anda gak baca yang atasnya gak ada masalah Yang paling penting yang dibawa Kata Rasul Berislamlah Anda Anda selamat Kalau engkau menolak saya Kalau engkau menolak untuk berislam Maka engkau menanggung seluruh dosa orang-orang Persia Pertanyaan saya Ini surat Surat rayuan Atau surat ancaman Surat peringatan Atau surat ancaman Dua-duanya Peringatan sekaligus Ancaman Dan ini suratnya ketika dapat Sama kemudian Kaisar Sorry Didapat oleh Kisra Persia Langsung dirobek Lah kenapa? Kurang ajar kata dia Lah kenapa kurang ajar? Bapak ibu sekalian Namanya bawahan Kalau ngirim surat kepada atasan Biasanya disebut Atasannya dulu atau bawahnya dulu Kepada bapak yang terhormat Kepala bagian Yang hebat sekali Tidak ada taranya Kegantengannya Terkenal seantara dunia Dari saya Hambamu Bawahanmu Yang sangat baik hati juga Kami mau minjem duit Kan gitu kan ya Misalnya Surat-surat kan begitu kan ya Pertama disebutkan lu kepada siapa Dan tengengkap dengan pangkat-pangkatnya Untuk menghormati dia Dari siapa yang sangat lemah ini Fakir Gak punya apa-apa Baru tujuannya Saya mau minta libur Misalnya gitu kan ya Nah ini etika surat Tapi ini sangat sekali Gak etika Menurut orang-orang Persia Lah kenapa Yang dikirim itu Namanya Syahansyah Julukannya Syahansyah Raja di atas raja pak Bayangkan Jadi dia tuh Sudah raja Di atas raja pula Lalu kemudian Dia tuh menaklukkan Banyak tempat Walaupun baru kalah Tapi pasukannya masih banyak Masih luas Kemudian seluruh wilayahnya Tapi dikirim oleh Min Muhammad Saya Muhammad Kepada kisra Itu dari kayak atasan Pada bawahan Maka dia ngamuk Langsung dirobek-robek Setelah dirobek-robek Utusannya mau diancem bunuh Utusannya Rasul Mau diancem bunuh Utusannya lari Lalu kemudian bawa kuda Lalu kemudian lapor Pada Rasulullah Ya Rasulullah Ini suratmu dirobek-robek Sama Raja Persia Apa kata Rasulullah Maka Allah akan Merobek-robek kekuasaan dia Sebagaimana dia Merobek-robek kekuasaan Sorry Merobek-robek surat dari saya Kira-kira kalau Rasul Sudah ngomong begitu Kejadian atau tidak Hati-hati Gak sampai 20 tahun Ibu-ibu sekalian Gak sampai 20 tahun Seluruh wilayah 7,4 juta Kilometer persegi itu Masuk dalam wilayah Islam Paham ibu sekalian 7,4 juta Kilometer Masuk dalam wilayah Islam Oleh satu orang pemuda Namanya Sa'ad bin Abi Waqos Sama Khalid bin Walid Itu ditaklukkan Habis seluruh Persia Jadi negara yang benar itu Berkembang Itu baru benar Kayak Islam pada waktu itu Kalau negara kita Kira-kira berkembang Atau berkurang Nah itu contoh negara Gak serius Paham ibu sekalian Gak saya gak ngomong Siapa-siapa Nah Lalu kemudian dikirim juga Surat kepada Raja Romawi Yang tadi saya bilang Setelah dia berdoa Di bawah salib tadi Dia mendapatkan Nah ini surat buat dia Aslim Taslam Sama Kalau kamu mau masuk Islam Taslam Kamu akan selamat Ajroka bimarotain Dan engkau akan Diganjar oleh lo Dengan dua kali ganjaran Apa ganjaran duanya? Satu beriman pada Isa Dua beriman pada Muhammad Ayah masuk Islam Kalau kamu tidak mau masuk Islam Maka sesungguhnya Kamu akan tanggung dosa Orang-orang Romawi Ini peringatan atau ancaman? Peringatan atau ancaman? Dua-duanya Tapi Raja Romawi Heraklius Itu masih muda Dan benar-benar berpendidikan Gak langsung dirobek Dia bilang Ini dari siapa mas? Dari Muhammad Muhammad itu siapa? Orang yang ngaku nabi Di daerah timur tengah Langsung Dek dia Lalu dia bilang Coba cari tahu tentang Muhammad Karena Dek langsung Kenapa? Dia mempelajari kitab banyak sekali Dia mempelajari kitab banyak sekali Dia sangat dekat dengan orang Yahudi Dia mempelajari banyak sekali Tentang nabi-nabi akhir zaman Jadi kalau zaman sekarang Orang sering dengar pengajiannya Ustaz Zulkifili Muhammad Ali Tentang akhir zaman gitu kan ya Antung takut gak keluar rumah? Takut gitu Kayaknya ini mau kiamat ya sebentar lagi Nah zaman dulu Pembahasannya bukan Ustaz Zulkifili Karena Ustaz Zulkifili belum ada Nah dulu pembahasannya tentang Nabi akhir zaman Jadi mereka sangat hafal tentang Nabi Langsung Dek dipanggilkan Cariin saya orang Arab Saya mau tahu tentang siapa Muhammad Maka kemudian Dicarilah seluruh jazirah Sorry Dicarilah di seluruh Yerusalem Yang waktu itu namanya Ili ya Ilya Kapitolina Jadi apa namanya Kapital Ilya Ilya itu dicari seluruhnya orang-orang disitu Dan anda bisa menemukan nanti kisah ini Di dalam Sahih Bukhari Di bab paling awal Tentang bagaimana kemudian dicarinya Orang ini Dapat orang Arab Pas pula dapat Tetangganya Rasulullah Pas pula Keluarganya Rasulullah Pas pula bangsawan Qurais Namanya Abu Sufyan Kenal Nah kenal Abu Sufyan datang Kepada Heraklius Dihadap-hadapan pada Heraklius Dan mereka berbincang-bincang Antara Heraklius Dengan Dengan Abu Sufyan Dan waktu itu Abu Sufyan Belum masuk Islam Nah perbincangan ini panjang sekali Anda bisa baca di Sahih Bukhari Silahkan Jadi saya gak ngarang Jadi bagaimana kemudian percakapan mereka Ditanya Bagaimana Muhammad Dia begini Bagaimana nasabnya Nasabnya begini Bagaimana bentuk fisiknya Bentuk fisiknya begini Bagaimana dia berantem dengan anda Kadang dia menang Kadang kami menang Bagaimana tentang pengikutnya Begini-begini Bagaimana ahlaknya Begini-begini Panjang banget Setelah kemudian Mendengarkan seluruh tentang itu Heraklius terdiam Kemudian dia bilang begini Orang ini Nabi Jelas Orang ini Nabi Dan kalau andaikan Anda bilang itu semuanya benar Maka sebentar lagi Kekuasaan orang ini Akan sampai di depan kaki saya Dan kalau ada di depan Kalau saya ada di depan dia sekarang Maka saya akan ambil kakinya Dan akan saya cium kakinya Kemudian Heraklius bilang begini Pada seluruh umum orang-orangnya Keluarkan orang-orang Arab ini sekarang Masukkan orang-orang saya Seluruh kemudian Punya penggawa-punggawanya Berkumpul di situ Seluruh jenderal-jenderal berkumpul di situ Lalu kemudian ditanya sama Heraklius Menurut anda semua Gimana kalau kita masuk Islam aja Gila Terus stress Heraklius bilang gini Gak jadi Saya cuma bercanda aja Dia test in the water Karena gak jadi Gak ada yang mau Lalu kemudian dia bilang Kembalikan suratnya kepada Kepada Muhammad Beritahu kami gak akan masuk Islam Jelas sampai disini Dia menolak masuk Islam Nah setelah kemudian Dia menolak masuk Islam Sama ibu sekalian ternyata Islam itu berlanjut Menguasai kemudian setiap wilayah demi wilayah Heraklius berakhir dengan sangat mengerikan sekali Jadi kalau anda nanti baca tentang Heraklius Akhir hidupnya ngeri Kenapa menolak Rasulullah SAW Nah kalau Persia lebih ngeri lagi akhir hidupnya Nah bahkan kemudian kaum muslim yang menguasai seluruh wilayah Sampai akhirnya menguasai wilayah bagian Romawi Dan tamatlah Romawi pada saat itu pada tahun 1453 Cerita tentang Muhammad Al-Fatih Jelas sampai disini terus kalian Masya Allah Lihat wilayah Islam Cuma segini doang Madinah setitik doang nih Cuma setitik doang Langsung jadi wilayah sebesar ini Dalam waktu kurang daripada 100 tahun Termasuk menaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 1553 Sekarang wilayah Islam Sorry bukan sekarang Dulu wilayah Islam Ketika masih jaya-jayanya Itu wilayah Islam yang bisa saya kumpulkan Dari Maroko sampai Merauke Itu wilayah Islam Dari sini Spanyol Logo Spanyol gak masuk Ustaz Iya sudah direbut kembali sama orang-orang Spanyol Reconquista Wilayah Islam paling luas kapan saat tahun 1550 Ketika zamannya Sulaiman Al-Qanuni Itu yang paling luas Nah Islam menguasai seluruh Jaziratul Arab Seluruh kemudian Afrika bagian utara Termasuk Wakanda kayaknya gitu kan ya Lalu kemudian Lautan Mediterania Oh Antum belum tau ya Itu Wakanda itu terinspirasi oleh Raja Islam yang sangat kaya Wakanda itu Sangat kaya sekali Nah jadi itu terinspirasi dari sana Nah ini kemudian Lautan Mediterania Tapi ini kita gak bahas Wakanda gitu kan ya Lalu kemudian India India ini siapa? Oke yang sering nonton film India? Ah ini sering nonton film India? Oke tau Jodha Akbar tau? Nah Jodha Akbar tau? Tau Akbar itu nama apa? Nama Islam atau nama India? Namanya Jalaluddin Muhammad Akbar Jalaluddin Muhammad Akbar Ini adalah cicit daripada Timurlang Timurlang ini siapa? Keturunan Jenggis Khan Jadi Jenggis Khan itu punya anak Lalu kemudian dia punya anak lagi Nah ini kemudian Apa namanya? Masuk Islam Ogade Khan namanya Ogade Khan kemudian punya anak-anak Nanti jadi Timurlang Timurlang kemudian punya anak-anak Namanya tadi Jalaluddin Muhammad Akbar Jadi dulu India itu Hampir semuanya Muslim Sekarang aja masalah gitu kan ya Nah tapi kemudian Lihat ini wilayah Islam 20 juta kilometer persegi Termasuk Indonesia Anda pikir Indonesia masuk Islamnya kapan? Sebelum Hindu Yakin? Enggak Indonesia Hindu masuk duluan Buddha masuk duluan Kerajaan terakhir daripada Hindu-Buddha Adalah kerajaan Majapahit Samudera Pasai itu masuk memang lebih dulu Tapi lebih dulu mereka Hindu dan Buddha Majapahit itu terakhir pada tahun sekitar 1400an Itu diganti oleh kerajaan Islam pertama Namanya kerajaan Islam Dema Kerajaan Islam Dema Raden Fatah itu Anak Brawijaya V Majapahit Nah kenapa kemudian dia bisa masuk Islam? Diutus Wali Songo oleh Mehmet Celebi Penguasa Khilafah Usmani Pada tahun 1400an Bisa difahami sampai disini? Lengkap ya jelas ya? Nah Islam kemudian memimpin Sepanjang itu Dan tidak hanya memimpin sepanjang itu Dia memberikan keluar biasaan yang sangat hebat Ditemukanlah kemudian teknologi-teknologi Gak pernah ada pada zamannya Dihiasilah dunia dengan kehebatan-kehebatan Gak pernah ada pada masanya Orang-orang Arab Islam Melukis langit-langit Lalu memberi nama-nama bintang di langit Dengan nama-nama dia Gitu kan ya? Aldebaran Gitu kan ya? Lalu kemudian bintang apalagi misalnya Yang kalah jengking itu Apa gitu namanya Bukan Scorpio Bukan Scorpio Itu bahasa latin Segala macam lah Nanti pokok coba lihat Bintang-bintang di langit Yang namanya depannya Al itu semua bahasa Arab Gitu kan ya? Nah artinya yang mana Nah contoh misalnya begini Ada seorang yang namanya Ibnu Al-Haisami Ibnu Al-Haisami ini menulis Sebuah kitab Namanya Al-Manazir Ceritanya begini Ada satu cerita Saya gak bisa memverifikasi kebenarannya Tapi kira-kira ada hikmahnya Jadi gini Dia diminta oleh Gubernur Mesir Untuk bikin bendungan Sungai Nil Sampai di Sungai Nil Karena dia aslinya bukan ahli mata Dia ahlinya ahli arsitek Teknik sipil Ketika dia sampai di sana Dia lihat Hah? Saya disuruh apa? Buat bendungan Sungai Nil Gila Itu aja orang zaman dulu Bisa buat piramid Itu aja gak bendung Sungai Nil Apa maksudnya? Yang bisa buat piramid aja Gak bendung Sungai Nil Berarti mereka gak bisa bendung Sungai Nil Apalagi saya Saya gak bisa Langsung dia di penjara Di penjara yang kamarnya gelap itulah Dia gak bisa melihat apa-apa Di satu waktu yang sangat terik sekali Dia bisa melihat satu gambar Yang membuat dia sangat terpesona Dia mempelajari tentang Teori-teori pemantulan cahaya dan mata Akhirnya dia menulis Satu buku di dalam penjara itu Namanya Al-Manazir Di dalam buku itulah Dia menjelaskan teori refraksi Teori kemudian pantulan-pantulan cahaya Sekaligus menciptakan Sebuah alat yang namanya Kumroh Yang sekarang kita kenal dengan nama Kamera Berarti yang hobi selfie Tolong ucapkan terima kasih pada Ibnu Al-Haisami Makasih gitu kan ya Karena dia sudah menciptakan seperti itu Nah jadi Kumroh itu cara kerja seperti apa Jadi gini Kalau ada ruangan gelap Kalau kemudian ada satu titik kecil Dia bisa memantulkan apa yang terjadi di luar Masuk ke dalam Kalau dibalik jadi proyektor Proyektor yang dalam gelap Yang memantulkan keluar Bisa difahami? Bisa kalian lihat Kalau gak difahami nasib Berarti anda pasti tidur Pas belajaran fisika gitu ya Dia menjelaskan tentang mata Dan dia menjelaskan tentang operasi Katarak Siapa namanya? Ibnu Al-Haisami Dunia mengenal lagi Daripada peradaban episode ketiga ini Ada yang namanya Abu Qasim Al-Zahrawi Dikenal oleh orang-orang barat dengan nama Al-Bukasis Dia menulis tentang satu kitab Namanya At-Tasrif Tentang dasar-dasar ilmu bedah Dan dia adalah orang yang pertama kali membedah orang Dan dalam buku itu dia menulis 72 alat-alat bedah Yang sampai sekarang masih dipakai Dan kalau anda mau pergi ke museum Di Turki ada Museum tentang alat-alat kesehatan Abu Qasim Al-Zahrawi Ini adalah kemudian orang yang berikutnya Siapa lagi yang kita kenal? Kota-kota hebat Kota seperti misalnya di Mesir Kota-kota Istanbul Ngomong-ngomong bagi ibu sekalian Ketika Eropa lagi gak pernah mandi Dan mereka banyak penyakit gara-gara gak pernah mandi Anda tahu pada abad-abad gelap Tahun 1300-an, tahun 1400-an Di Perancis itu Sepertiga penduduk mati Gara-gara wabah pes Nah kenapa wabah pes? Gak pernah mandi Namanya The Black Death Coba googling di Yahoo The Black Death Kematian hitam Itu banyak sekali memakan nyawa orang Kenapa? Gara-gara gak pernah mandi Pernah pakai parfum Parfum asli Ada tulisan di bawah botolnya Eau de toilete Oh gak pernah berarti kere ini pasti Yang gak kere yang saya tanya ya Eau de toilete Pernah lihat? Nanti kalau besok-besok main ke mall Lihat saja kan gak bayar Sombong banget sih Ustaz Eau de toilete Artinya adalah ode toilet Bacanya Eau atau ode itu artinya Air Toilet ya toilet Kenapa namanya air toilet? Karena di zaman dulu di Perancis itu Mereka gak peduli tentang sanitasi Jadi kalau mereka mohon maaf Lagi pergi buang air besar Di rumahnya itu disediakan satu kotak Lalu kemudian dikasih kemudian Semacam kayak bak kosong Di atasnya dikasih papan Dilobangin Kadang-kadang lobangnya satu Lobangnya dua Biar bisa bareng-bareng Wow ibu sekalian Nah setelah itu kemudian mereka buang disitu Mereka biarkan Dan kadang-kadang mereka buang di tengah jalan Ini serius Anda boleh baca Ini serius Ini namanya the dark age bagi mereka Di saat itu Di Istanbul Sudah ada 50 hammam Tempat permandian umum Di saat itu Di Istanbul Sudah ada yang namanya Fatih Quliesi Yang menampung setiap orang-orang yang jalan dari luar kota Menuju ke kota itu Ditampung semuanya Ditaphani Sebuah rumah yang tiga hari menjamu tamu-tamu dari manapun Gak ditanya agamanya Gak ditanya apanya Dikasih roti sehari satu roti Cuma satu roti Roti segini Gak ditanya Gak ditanya Satu roti satu hari Dan uang jajan untuk tinggal Supaya mereka gak mati Bisa dipahami Dan itu pun gak laku Itu taphaninya Lah kenapa? Karena ketika mereka masuk ke Istanbul Mereka sudah dicegat Sama orang-orang Istanbul asli Maka rumah saya saja Saya mau ikrami duyuf Saya mau memuliakan para tamu Ini yang terjadi disana Mereka mandi 50 tempat permandian umum Tempat pencucian umum juga ada Perpustakan Gosa tanya Di saat Eropa kegelapan Faham sampai disini Episode ketiga ini ngerinya kayak apa Dan luar biasanya lagi adalah Teman-teman sekalian Mereka membuat barang-barang Yang gak pernah ada pada sebelumnya Ini di daerah kota Andalusia Ini yang terjadi disana Nah artinya adalah apa? Islam menampakan keagungan yang luar biasa Pada satu titik di dunia Orang pernah mengenal Islam itu Sebagai puncak peradaban dunia Sampai sekarang masih ada surat Daripada Raja Inggris Yang meminta pada halifah di Turki Untuk menyekolahkan anaknya disitu Tolonglah Pak Anak saya ini mungkin gak pintar Tapi tolong jalur khusus Pak Paham sama ibu sekalian Ini pernah terjadi Dan suratnya masih ada Sampai sekarang Mereka menyekolah anaknya Kemudian di tempat-tempat islami Mereka belajar bahasa Arab Fibonacci Itu belajarnya dari orang-orang Arab Dari orang-orang yang berbahasa Arab Maka dia kemudian menelurkan teori-teori Kopernikus Galileo Galilei Itu dari teori-teori Islam Jadi kalau anda sekarang ngomong kemudian flat Ertelat antum Paham sama ibu sekalian Bumi itu datar telat Zaman dulu yang kemudian Menginspirasi bumi itu bulat Orang-orang muslim Kenapa? Karena mereka mengamati Sudah sampai luar angkasa Jangankan bumi luar angkasa Jadi amati Bisa difahami ibu sekalian Jelas sampai di sini Oke Tapi kalau masih meyakini flat Boleh gak usah? Ya boleh Cuma lucu aja Faham ibu sekalian Jadi gara-gara-gara Gak dosa Cuma lucu aja Nah Dengan Islam yang sama Pada satu titik Islam menampakkan Sedemikian hebatnya Sedemikian luar biasanya Peradaban mereka Tapi di satu titik lain Orang ketika dengar Islam Jauh beda seperti yang zaman dulu Orang zaman sekarang Dengar Islam seperti apa? Ini yang didengar Islam Yang kepikiran adalah Teroris Bapak ibu sekalian Jadi Ini yang kepikiran teroris Contoh misalnya Pernah nonton Hollywood? Pernah nonton Hollywood? Sering Pernah nonton film Tekken 2? Pernah Apa kemudian awalnya? Allahu Akbar Allahu Akbar Ada azad Setelah itu Gue akan bunuh dia Ya begitu kan ya? Semuanya diidentikan Kemudian Islam itu teroris Zaman sekarang Kalau ada pemeran teroris Hollywood Kira-kira yang mana Diambil perannya? Yang pakai jenggot Atau yang gak pakai jenggot? Kira-kira Kalau kemudian teroris Yang diperankan di Hollywood itu Kemudian orang Cina Matanya sipit kayak saya Kira-kira laku atau tidak? Teroris kok gak berjenggot Itu kan ya Ini mah boy band Bukan teroris Nah kenapa? Karena sudah ada tadi Sebuah mindset Bahwa teroris harus berjenggot Dan ini dimakan oleh orang muslim Islamofobia ini Ngeri Serius Saya diceritain Saya diceritain betul Mudah-mudahan sekarang gak gitu lagi Masya Allah Teman-teman sekalian Orang-orang itu sekarang Ngeliat jenggot itu masih takut Tapi mereka ngeliat Messi Gak takut Paham ibu sekalian Messi itu jenggotnya lebih panjang Daripada saya Tapi Masya Allah Ada orang-orang Yang kemudian di Indonesia ini Termasuk para penegak hukumnya itu Ketika ngeliat jenggot itu Mereka lihat Ini lebih dibuas padai Daripada gak punya jenggot Paham ibu sekalian Walaupun jenggot saya jenggot Pancasila Cuma lima biji doang Oh sekarang banyak Ustaz Ya karena saya rajin mengaji Nah Enggak tapi pengen saya kasih itu adalah Semua kemudian Islam itu Didentikan dengan teroris Kamu orang mana Islam Kamu mau ngebom ya Eh masalah begitu Yang dilakukan oleh orang Islam Pasti dikatakan teroris jihad Tapi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mereka bunuhin 500 orang Oh ini orang gila Gunman gitu kan ya Orang stres Ini bermasalah Kenapa? Islamofobia Bener-bener Bener-bener Distigmatisasi negatif Zaman dulu orang mengenal Islam Orang baik Pintar Terdidik Kamu orang Islam ya Sembuhin aku Sembuhin aku Kan gitu kan ya Kenapa orang Islam pasti dokter Kan gitu Kamu orang Islam Ajarin aku Ajarin aku Orang Islam pasti pintar Sekarang kamu orang Islam ya Sementara kan jangan dekat-dekat saya Apalagi pakai cada Orang jangan dekat-dekat saya Ini zaman sekarang begitu Orang takut dengan agamanya sendiri Dengan budayanya sendiri Dengan biahnya sendiri Ini sudah luar biasa Stigmatisasinya luar biasa Nah negara muslim terbesar Di Indonesia Tapi Masya Allah Kemiskinan dimana-mana Bapak Ibu sekalian Andaikan dulu saya cuma ngeliat muslim Saya gak bakal masuk Islam Gak bakal saya masuk Islam Untungnya saya gak ngeliat muslimnya Yang saya lihat adalah Islamnya Maka ulama-ulama bilang Al-Islamu mahjubun bil muslimin Sesungguhnya Islam itu tertutup kehebatannya Oleh orang-orang muslim Yang sekarang gak Yang sekarang kacau balau Lihat Orang-orang minta banyak-banyak sekali Di Pantura Pulang kampung Itu minimal ada 4-5 gentong Cuma di Indramayu saja Paham Ibu sekalian Yang ngalahin orang Untuk kemudian Nyari-nyari sumbangan Dan sampai sekarang Gak selesai-selesai itu Masjidnya Paham Ibu sekalian Orang ngeliat itu Islam tuh Bawanya sumbangan Jaman dulu Di rumah saya Pas saya masih belum muslim Ada orang Seorang laki-laki Masih kecil Umur-umur ketiga Kelas tiga Kelas empat Pakai peci Putih Lusuh Bawa map Ngapain dia Minta sumbangan Jelas sampai disini Ini yang tergambarkan pada orang-orang Apalagi Nih liat nih Sakim parahnya Kalau andaikan pendiri negara kita masih hidup Kayaknya dia sudah merasa malu Mau Ibu sekalian Nah kenapa? Cuma di Indonesia Yang aneh luar biasa Di bentuk BNN Badan anti-narkotik Narkotikannya naik Di bentuk KPK Korupsinya naik Mau Ibu sekalian? Ini bingung Sudah seperti apa Dibuat kemudian Polisi-polisi Dibuat badan kehormatan Badan kehormatannya bermasalah Dibuat kemudian MPR dan DPR Untuk mengawasi MPR-DPRnya bermasalah Dibuat badan kehormatan MPR Badan kehormatan Bermasalah Dibuat KPK KPKnya masalah juga Bisa dimuat ya Ibu sekalian Masalahnya apa? Bingung orang 11,7 juta Anak putus sekolah Itu data tahun 2008 Ibu sekalian Hanya orang-orang kaya yang bisa Kemudian sekolah Orang-orang makasih Nah Generasi sekarang Coret-coret Ini materi saya buat tahun 2009 Belum ada TikTok Nah kalau mungkin sekarang Perlu saya ganti gitu ya Orang-orang sudah setengah Mohon maaf Sudah setengah hilang akalnya Gara-gara Gara-gara aplikasi-aplikasi Semacam itu Masya Allah Coret-coret Sampai sekarang masih ada Coret-coret nih Masya Allah Ibu sekalian Dan coret-coretnya juga Cuma-cuma coret-coret Tapi kelakuan-kelakuan mereka Coba lihat Ini Lihat nih Islam Sebentar Bentar Lihat nih Lihat Lihat Jangan ada dulu ini ya Masuk disini Lihat Agamanya apa ini Coba lihat W Trend terbaru Oh fashion Iya Lihat tuh Ini seorang wanita Dicolek gak apa-apa Dipegang gak apa-apa Sudah Gak ada harga diri sama sekali Coba bayangkan Gede ini jadi apa nih Kira-kira Ngerokok Minum-minuman keras Gak hanya itu Menurut kalian Coba lihat Apa terjadi Bakar motor orang 2008 Lihat Agamanya apa nih Menurut kalian Islam Paham ya Jadi kalau anda Eforia Bahwa sekarang Banyak pengajian-pengajian Rame semua Masih banyak banget Orang-orang kayak begini Banyak banget Orang-orang kayak begini Kemarin saya datang Kesini Santai-santai Sama teman-teman Main Apa namanya Duduk-duduk di belakang Ada anak-anak kecil Ditanya Ini tau gak siapa Gak tau Nah artinya apa Ya Seterkenal-terkenalnya Ustadz Adi Hidayat Abdul Sobat Masih banyak yang gak tau Masih banyak orang-orang Yang gak peduli sama itu Antum tau TikTok itu Di download Lebih daripada Whatsapp Belum tau ya TikTok sama Whatsapp Itu lebih banyak Di download TikTok Sudah jelas Kira-kira Kondisi seperti apa Yang ada disini Wajar kemudian Kalau orang-orang ketika Berbicara tentang Islam Mereka berbicara tentang Sesuatu yang buruk Pertanyaannya Kenapa itu bisa terjadi Kenapa itu bisa terjadi Oke coba lihat Logikanya begini Logikanya Dulu Islam hebat Sekarang Islam kacau Berarti ada bedanya kan ya Berarti pasti dulu ada Yang mereka punya Yang kita gak punya Betul begitu Coba lihat Apa yang mereka punya Dan yang kita gak punya Al-Quran Mereka punya Kita punya gak Kurannya beda atau tidak Sama Sama-sama Berapa jus 30 jus Sama Berapa surat Berapa ayat Ayo 6.236 ayat Jelas ya Oke berarti Nah sama-sama aja Enggak Mereka bukan 10.000 ayat Mereka gak lebih banyak Daripada kita Sama-sama segitu Hadis Kira-kira sama atau tidak Sama Kira-kira zaman dulu Sama zaman sekarang Lebih mudah mana Untuk mengakses hadis Zaman dulu atau zaman sekarang Bu Zaman dulu pak Zaman dulu pak Itu Imam Bukhari Imam Bukhari Mengumpulin hadis Dia jalan-jalan Berapa lama 16 tahun 16 tahun dia jalan-jalan Untuk ngumpulin hadis 16 tahun dia jalan-jalan Benar-benar Mengerakkan seluruh kehebatan dia Dia dapatlah 740.000 hadis Yang dia apal Di luar kepala Berikut kemudian Orang-orang yang meriwayatkannya Dan cerita orang-orang yang meriwayatkannya Berikut sanat-sanat Sampai Bapaknya Sampai Rasulullah Jelas ya Imam Bukhari ya Kira-kira kayak apa Ustaz? Ya sampelnya Adi Hidayat lah Kira-kira gitu ya Ini orang pintar banget ini Bukhari ini 740.000 hadis Dia apal di luar kepala Selama 16 tahun Dia peras 740.000 hadis ini Dapatlah dia sohihnya Yang benar-benar Dia yakin Ini dari Rasulullah Benar-benar dari Rasulullah Tidak diragukan lagi Dapat 7.200 Dari berapa? 740.000 Di peras jadi berapa? Enggak sampai 1% Dan setiap dia menuliskan Satu hadis Sebelum dia menuliskan Dia akan sholat 2 rokaat dulu Minta petunjuk bagi Allah Kepada Allah Kalau dia yakin Dia baru tulis itu hadisnya Masya Allah Ini Imam Bukhari Dia buat 16 tahun Sekarang itu buku Bisa dijual di toko buku Harganya berapa? 300.000an Murah atau mahal? Awas bilang mahal ya Saya sudah ceritain loh Susannya hari ini Hadisnya kayak apa ini 16 tahun itu buatnya pak Jelas ya Ini gak mahal sama sekali Bahkan kalau Anda Misalnya punya duit lebih Anda bisa Anda bisa beli tab Zaman sekarang bisa beli tab Kalau gak di HP Beli tab Ketik Maktabah Syamilah Misalnya Maktabah Syamilah Ada ribuan kitab disitu Anda gak bakal selesai Sampai mati bacanya Nah kenapa? Bahasa Arab semuanya Nah tapi ini Kalau Anda pun masih gak bisa juga Di dalam tab Anda itu Anda bisa install Kutubusitah Atau Kutubutisah Anda bisa install Sembilan Sembilan Apa namanya Kitab Hadis yang dibuat oleh para ulama Masya Allah Dan Anda tinggal search Gampang banget Gak kayak dulu Cuma zaman sekarang Kalau baterainya habis Hadisnya hilang Ini kemudian Yang lebih muda dulu atau sekarang? Pertanyaannya Kenapa kita masih gak bisa Seperti mereka? Loh Berarti ada yang salah ini Mereka lebih pintar Tersat? Enggak juga Bisa dipahami ibu sekalian Arab Sudah saya tunjukin Jaman dulu Ada gak yang pengen Sumber daerah itu Nol ibu sekalian Mereka cuma jago Ngafal saja Tapi mereka gak ada yang lain Berantem lulu Gak ada sumber daerah Tapi ketika datang Islam Baru mereka hebat Tapi kita Islam juga gak? Kita juga Islam Harusnya kita bisa Nah pertanyaannya apa? Oke kalau itu kita cari Inilah yang kemudian saya katakan Dulu Mereka punya tiga pilar Yang mereka senantiasa terapkan Ini yang membuat Jadi kayak tadi Jadi sejarah yang kita lihat Episode ketiga Oke Pilarnya apa saja? Yang pertama individu Yang kedua masyarakat Yang ketiga negara Jelas sampai disini? Oh Ustaz gak boleh bahas negara Ustaz nanti dikira subversif Nanti dikira anti NKRI Anti Pancasila Bapak ibu sekalian Tugas saya Membaca sejarah Lalu menyampaikan kepada anda sejarah Anda mau percaya atau tidak? Silahkan Anda mau ngecek sejarahnya Sampai sekarang masih bisa anda baca Itu cuma tugas saya Menyampaikan sejarah Oke Yang pertama individu Yang kedua masyarakat Yang ketiga negara Oke yang pertama Individu Ketakuan individu Yang paling nyata kelihatan di dalam Islam Adalah ketika orang masuk Islam Secara individu Dia berubah total Sebagaimana orang gak tau sebelumnya Betul begitu? Coba lihat Umar bin Khattab Sebelum masuk Islam Dengan sesudah masuk Islam Berubah total atau tidak? Berubah total Sifatnya masih keras Cuma Pemanfaatan kerasnya itu berubah total Sebelumnya Menjegal Nabi Muhammad Sebelumnya Menjegal dakwah Nabi Muhammad Setelah masuk Islam Besok mau hijrah Oke Gue besok hijrah Gimana cara hijrahnya? Kita diem-diem aja Enggak Lu aja yang hijrah Diem-diem Umar bilang apa? Saya mau pengumuman dulu Dia datang ke Kaabah Naik ke atas Kaabah Lu bilang Nama saya Umar Besok mau hijrah Kalau yang gak sayang pada dirinya sendiri Dan yang mau anaknya jadi yatim Dan mau istri jadi janda Tunggu saya di depan Pahamu itu sekalian? Berubah total Dari kemudian mengancam Rasulullah Jadi membela Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Secara individu Ketakuan individu Sangat luar biasa Setiap muslim yang membaca Al-Quran Itu tidak akan mungkin Bermaksiat secara sengaja Gak akan mungkin Dia bermaksiat secara Sukarela Pahamu itu sekarang Minimal hatinya teriak Kalau dia mau maksiat Minimal Kalau dia baca Al-Quran Gimana caranya? Ketakuan individu ini Dicapai ketika seseorang Sudah mulai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Cara paling singkatnya Seperti apa? Baca surat-surat makiyah Baca surat-surat makiyah Pahami tadaburnya Pahami artinya Jadi jangan cuma baca Al-Waqi'ah An-Naba Ar-Rahman Dan seterusnya Baca surat-surat makiyah Disitu adalah Ada banyak yang memberikan ketakuan Dalam hidup kita Kalau kita sudah yakin ada Allah Maka kita yakin Bahwa Allah itu mengawasi kita Pertanyaannya sederhana Anda pernah nge-vlog? Anda pernah nge-vlog? Atau pernah lihat orang nge-vlog? Kalau Anda pernah nge-vlog Anda akan tahu sendiri Anda baru bangun Anda gak akan mungkin Mau Anda dilihat oleh orang Minimal Tapi ada ustad Orang yang kemudian Apa namanya Uwal-uwulan ustad Itu pencitraan dia Uwal-uwulan Paham ibu sekalian Tapi dalam kondisi paling buruk Dia gak akan mau dilihat Kenapa? Manusia akan mau dilihat oleh orangnya Dalam kondisi yang terbaik Jelas sampai disini Pernah gak ada orang Nonton film Pono Terus nge-vlog? Ada gak? Gak ada kan ya? Kenapa? Karena dia merasa diawasi Orang yang merasa diawasi Akan senantiasa hati-hati Paling gampang Karyawan sama bosnya Lagi main game Tapi dia sudah sediain Kalau bosnya datang Wah kelihatannya bagus gitu kan ya Maka harus diawasi terus Betul-betul Ibu sekalian Nah Kalau Anda merasa diawasi CCTV aja Anda gak banyak bergerak Contoh misalnya Ada seorang Ada orang-orang penceramah Kalau sudah ada kamera di depan Dia sulit ngomong Nah kenapa? Hati-hati ngomongnya Kalau nanti salah ngomong Gak hati itu kan Dia bisa dipermasalahkan Nah Kalau ada CCTV Kalau ada kamera Ini akan direkam Kalau orang memahami akidah yang benar Allah senantiasa ngeliat Jangankan kamera Allah rekam saya kok Jangankan kemudian cuma kamera Cuma di dunia Allah mempertanggung jawab Semua yang saya katakan Maka apa yang saya katakan Jangankan antum mau rekam Antum mau sebarkan Terserah Allah kemudian mencatat Ngomongan saya Bisa dipahami Ibu sekalian Orang yang kemudian berada Dalam akidah Islam Dia merasa diawasi oleh Allah Maka ketika dia diawasi oleh Allah Dia gak banyak bermaksiat Contoh misalnya Suatu waktu Rasulullah SAW Mengatakan Ada seseorang Yang sangat luar biasa Ketakuan individunya Walaupun gak dilihat oleh orang lain Jadi gini Seorang laki-laki Beli tanah pada seorang laki-laki yang lain Ternyata setelah dia beli Dia mau nanam Dia mau nanam di tanah itu Pas dia gali Dapat emas Emasnya bukan satu dua Selantak dua lantak emas Jelas seperti ini Emas banyak sekali Setelah dia dapat emas Kalau ada yang dapat emas Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Dia ambil Lalu dia bawa kan kepada yang jual Dia bilang Mohon maaf Akhi Yang saya beli kemarin Itu adalah tanah Saya gak beli emas Karena itu Ini saya dapat emas Maka ini tidak ada dalam akad kita Sekarang saya balikin emasnya kepada kamu Apa kata yang jual? Mohon maaf Akhi Yang saya jual kemarin Itu tanah berikut isi-isinya Berarti ini Mas bukan punya saya Ucap ini juga bukan punya saya Ini juga bukan punya saya Akhirnya diserahkan kepada hakim Hakim kemudian memanfaatkan ini Untuk kepentingan umum Jelas baik-baik sekalian Sama-sama gak mau emas Bayangkan itu terjadi pada masa sekarang Jangankan emas di dalam tanah Yang di luar aja hilang Baik-baik sekalian Jelas ya? Ini ketakuan individu Orang yang bertakwa itu Masya Allah baik-baik sekalian Jangankan urusan apapun Yang ada jadi gak mau Apalagi wasiat bapak ibunya Gak akan jadi masalah Kalau anak-anak bertakwa Insya Allah Cuma anak-anak yang gak bertakwa Bapak ibunya meninggal Yang pertama diributan adalah Warisan Kalau bertakwa Ngapain kemudian Saya selalu ajarin pada anak-anak saya gini Sesuatu itu mendekat kamu ke Allah atau tidak Kamu belum dimain Kamu tidak dibeliin mainan Kamu gak pernah ribut Beliin mainan kalian ribut Mainannya abi ambil Jelas baik-baik sekalian Artinya apa? Sesuatu itu mendekatkan kepada Allah atau tidak Kalau orang sudah kemudian benar-benar Sudah akhidannya benar kepada Allah Maka secara individual Dia terjaga daripada berbuat maksiat Secara sengaja dan sukarela Paham baik-baik sekalian? Nah ini kalau kemudian orang paham tentang Ketakuan individu Dia sholat Dia baca Qur'an Dia tahajud Maka ketika orang lain tidur Dia berdiri sendiri Menghadapkan ridha Allah Maka dia akan senang-senang Allahu Akbar Allah lihat saya Mau bermaksiat? Sebentar Eh Mau buka film porno? Ya Allah Kalau saya nanti mati buka Ini gimana? Felix Yoh mati buka film porno Yang Saya gak peduli dengan Anda Yang seolah-olah apa? Anak saya Buset bapak saya mati Yang lihat film porno Lagi tiktokan mati gitu Gak maksudnya Kalau Anda benar-benar tahu Allah itu dalam Anda kenal Allah Anda kan benar-benar sulit Untuk bermaksiat Kalaupun bermaksiat Anda pasti akan merasa Sangat bersalah banget Gitu kan ya Lah kenapa? Karena Anda benar-benar sudah Kemudian ditanamkan akhidah Islam Ketakuan individu Ini pilar yang pertama Tapi kalau orang-orang Cuma takwa secara individu Allah tahu Anda itu lemah Makanya kemudian Rasul katakan Sesungguhnya Serigala Itu cuma memakan Domba-domba yang sendirian Paham maksudnya? Serigala itu ibaratnya maksiat Maksiat milik orang yang sendirian Coba lihat saja Orang-orang sendiri itu biasanya maksiat Makanya ibu-ibu yang punya Anak-anak laki-laki yang baru balik Jangan boleh anaknya ngunci pintu Serius Jangan boleh ada kunci di kamar anaknya Orang Amerika Pas saya pergi ke Amerika itu Mereka gak ada kunci di pintu Anak laki-lakinya Lah kenapa? Karena anak laki-laki Kalau misalnya sudah di kamar Sendirian Ngunci pintu Di dalam ada internet Ada kemudian HP Yang dibuka apa? Kemungkinan besar pornografi Jelas sampai di sini? Lah kenapa? Karena kesendirian itu Akan lebih mudah digodoh oleh syaitan Tapi kalau barang-barang Biasanya lebih enak untuk ber Apa namanya? Beribadah Contoh kalau barang-barang gini Ayo kita bareng-bareng berjamaah Nonton film porno Jadi begitu Gak mungkin Pacaran berjamaah Ada? Gak ada Pacarnya enaknya sendiri-sendiri Pacaran berjamaah Rapat bro Bukan pacaran itu Nah maka kemaksiatan itu Enaknya kalau sendiri Tapi berjamaah Enaknya itu ber-ber Ibadah Maka Gimana cara yang kedua? Nah ini Masyarakat yang peduli Ini pilar yang kedua Jadi kata Rasulullah S.A.W. Sesungguhnya Ibarat daripada orang-orang Yang menaati Allah itu Seperti menaiki kapal Kalau kapal itu Ada yang di atas Ada yang di bawah Kata Rasulullah Maka kalau yang di bawah Mau ngambil air Dia naik ke atas Menimba air Lalu balik lagi ke bawah Tapi yang lama-lama Kata Rasulullah Yang bawah bilang Ah sulit bro Masa naik turun Naik turun Naik turun Ini nanti mereka juga bosan Kali lihat kita Gini aja Kita bolongin aja kapalnya Kalau kita bolongin kapalnya Yang keluarkan air-air keneh Lagi bolongin kapal Yang atas tau Yang bawah lagi bolongin kapal Tapi yang atas Nggak ngomongin yang bawah Yang tenggelom siapa? Jelas sampai disini Anda boleh baik secara individu Tapi tolong jangan biarkan Anda sendirian yang baik Karena Islam bukan dengan agama Seperti itu Dari awal Anda baca Al-Fatihah saja Itu sudah berjamaah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumitin Itu semua pujian bagi Allah Iyaka Kami ibadah kepadamu Berarti ibadah itu paling bagus Berjamaah Iyaka na'buduwa Iyaka nasta'in Ihdina Ihdina Kami minta tolong Kami minta tolong ditunjuki Berarti petunjuk itu akan datang Kalau berjamaah Jelas sampai disini Nah berarti kemudian Kalau berjamaah Semua itu jadi bagus Kenapa? Masyarakat yang peduli Amar ma'ruf Nahimunkan Maka para ulama-ulama jaman dulu Muncul dalam kondisi yang sangat masif Sangat banyak Ketika mereka sudah hidupnya islami Lihat Imam Asyafi'i Imam Hambali Imam Bukhari Imam Ahmad bin Hambal Imam Malik Dan sebagainya Mereka munculnya satu zaman Bapak ibu sekalian Nah kenapa? Karena sudah siap Amar ma'ruf Nahi Munkar Contoh Kenapa Imam Syafi'i pinter? Suatu hari Imam Syafi'i bilang sama gurunya Guru Saya sekarang lagi mau mengeluh Nah kenapa mengeluh? Saya ini sekarang hafalan saya jelek banget ya guru Loh terus kenapa? Iya saya gak ngerti nih Apa penyebabnya? Gurunya bilang Membuat suatu syair Gurunya bilang begini Ilmu itu seperti cahaya Dan tidak akan masuk cahaya pada pendosa-pendosa Dia bilang Beuh ngeri banget Saya baru ingat ya guru Lah kenapa? Saya kemarin lewat pasar Di pasar itu angin keras berhembus Tertiup jilbab cewek Kelihatan betisnya Saya gak sengaja liat betis Gak sengaja liat betis Ilang satu kitab Paham ibu sekalian Yang dilihat apa? Betis Gak sengaja pula Lantung liat apa? Bukan betis lagi Wajar aja Bukan lupa lagi kitab Lupa semua Lupa diri sekalian Kenapa? Orang-orang itu Mereka hidup dalam sebuah kondisi yang sangat luar biasa Imam Syafi'i Imam Malik Imam Ahmad bin Hambat Dalam kondisi keilmuan yang luar biasa Ammar Maruf Tapi cukupkah hanya berjamah? Tidak Kenapa? Harus ada negara yang menerapkan syariat Allah Itulah kenapa Orang-orang penjajah Dan keturunan-keturunannya Tidak rela Anda berislam Paham? Kenapa tidak rela Anda berislam? Karena kalau Anda berislam secara benar Mereka gak punya chance untuk menjajah Anda Jelas sampai disini? Karena Islam itu harus diterapkan Islam itu harus kemudian diamalkan Baik Jadi intinya adalah apa? Nah sejarah membuktikan bahwa pencapaian kaum muslimin yang besar ini Ada ketika negara itu campur tangan kepada kebaikan Karena kalau negara tidak campur tangan kepada kebaikan Bahayanya luar biasa Nah kenapa? Bagi saya coba lihat Riba Riba tahu? Halal atau haram? Riba itu haram Tolong jangan dipotong Riba itu haram Tapi ketika kemudian itu dibuat oleh seorang manusia Dosanya cuma bagi dia saja Saya gak sholat dosa saya Saya nonton film porno dosa saya sendiri Tapi kalau seandainya penguasa yang berbuat maksiat Dosanya bukan cuma untuk dia Kenapa? Ngefeknya bagi seluruhnya Bisa difahami? Bisa difahami? Bisa difahami sekalian Itulah kenapa Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Kalau kita punya doa yang paling makbul Kita doakan pada pemimpin Mudah-mudahan pemimpin kita taat sama Allah SWT Karena kalau seandainya dia tidak taat pada Allah SWT Semuanya kena Bahkan cuma debu-debu ribanya saja kena Bisa difahami sampai disini? Bisa difahami? Oke baik kalau gitu kita lanjut lagi Oke sekarang sudah ada belum pilar pertama? Pilar pertama ketohan individu Pilar kedua masyarakat yang beramar-maruf Nahi munkar Yang ketiga negara yang menerapkan syariat Yang pertama sudah ada atau belum? Insya Allah sudah ada Tuh masih banyak orang pergi sholat Walaupun gak sholat tiap hari Minimal sehari sekali Kapan? Maghrib gitu kan ya Minimal ya minimal seminggu sekali Kapan? Jumatan Walaupun gak sholat Jumatan sama sekali Minimal setahun sekali Kapan? Ya kalau enggak minimal disolatin lah Masih ada insya Allah Masyarakat yang beramar-maruf naim munkar Ada atau tidak? Insya Allah ada Ada NU Ada Muhammadiyah Ada Persis Dan sebagainya Semua kemudian kelompok-kelompok Yang beramar-maruf naim munkar Yang sekarang MMI FPI HTI Dan sebagainya Nah ini semua amar-maruf naim munkar Ada pada kelompok-kelompok ini Insya Allah masih banyak kelompok-kelompok Yang sholih-sholih banget Gitu kan ya? Jelas masih banyak Yang ketiga Negara yang menerapkan syariat Sudah ada atau belum? Sudah Oke coba lihat Sekalian Ribah halal atau haram? Haram Haram Tapi negeri ini Pakai ribah atau tidak? Bukan hanya pakai ribah Jadi jantungnya Jadi jantungnya Di dalam Al-Quran Tidak ada dosa Melebihi ribah Daripada ancaman Daripada Allah SWT Cuma satu-satunya dosa Yang Allah katakan Kalau engkau masih berbuat Engkau saya ajak perang Gila Nantangin perang Allah Bayangin Nantang perang manusia Belum tentu menang Ini nantangin perang Allah Negara ini menjadikan ribah Sebagai jantung ekonominya Kalau mau dibahas Nanti kapan-kapan kita bisa bahas Tapi jantung ekonomi Daripada negeri ini adalah Riba Allah sudah bilang Jangan kita bilang Ini harus Paham ibu-ibu sekalian? Oke berarti tidak diterapkan Negara yang menerapkan syarat Tidak ada Maksudnya sepertinya apa Ustadz? Negara yang benar-benar Menerapkan syarat Dalam bentuk yang total Contoh Bagaimana bentuk yang tidak total? Lihat nih Ini masjid Pernah masuk ke masjid Ibu-ibu sekalian Mendapati ada cewek di masjid Pakai baju tank top Celananya hot pants Pernah nggak? Pernah Ini pasti orang stres Pasti orangnya Yang lain pernah? Saya nggak pernah Stres-stres perempuan Yang pernah saya temui Yang paling seksi Sekalipun bajunya Masuk masjid itu Masya Allah Dia tutup aurotnya Dia pakai sarung Dia pakai kerudung-kerudungan Pas saya tanya Kenapa Mbak? Ngeri Ustadz Kenapa Mbak? Kualak nanti Dikutuk jadi kodok saya Paham ya Ibu sekalian Separah-parahnya orang Masuk masjid Dia masih merasa Ini ada Allah di sini Mbak-Makai Ibu sekalian Suatu waktu Saya ngisi di kajian-kajian Di perbankan Dulu pas masih Saya belum dituduh Sebagai anti NKRI Anti Pancasila Ngisi di perbankan Suatu waktu Terus di kantor itu Pas kita mau sholat Pas bulan Ramadan itu Ada perempuan tergopo-gopo Datang Bajunya seksi banget Masya Allah Kok Ustadz lihat sih Kelihatan orang yang lagi Susu-sufu vakum gitu kan Kelihatan Lalu kemudian ketika dia Dia buru-buru pakai mukena Setelah dia pakai mukena Terus kemudian dia sholat Setelah dia sholat Kemudian setelah saya sholat Temannya iseng banget Bilang dia begini Loh kok kamu pakai mukena sih tadi Loh emang kenapa? Ini kan menghadap Allah Paham ya Ibu sekalian Tapi setelah dia sholat Dia buka lagi Kenapa? Karena dia merasa Allah cuma lihat dia Pas lagi Paham ya Ibu sekalian Sama kayak orang-orang di negeri ini Seorang-orang di negeri ini Merasa Allah cuma lihat Dia di masjid doang Ketika dia masuk masjid Dia bilang Kita harus meniru Kepemimpinan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Kita harus meniru Abu Bakar as-Siddiq Harus meniru kemudian Siapa lagi? Umar bin Khattab Harus meniru Usman bin Afan Ali bin Abu Talib Lip service Tapi dia kemudian ketika di luar Seolah-olah gak ada Allah Jangan pakai agama di dalam politik Dalam memilih pemimpin Gak boleh pakai agama Kalau anda pakai agama Anda anti keberagaman Faham ya Ibu sekalian Ini namanya negara sekuler Negara yang kemudian Dan dia cuma merasa Allah cuma ada di masjid Bisa dipahami? Ini pemikiran asli hati-hati Ini memang hati-hati sekali Kenapa? Karena cuma menaruh Islam di tempat satu titik Sementara yang lain tidak Yang tempat yang lain Lebih tinggi ayat konstitusi Daripada ayat-ayat Allah Ya sudah nanti kalau mati Gak usah ditalkin Bapak Ibu sekalian Bacain aja ayat konstitusi Biar kapok gitu kan ya Nah ini menjadi problem Karena kenapa? Karena gini Kalau orang sudah menempatkan Ada yang lebih tinggi daripada Allah Akidahnya bermasalah Sekali lagi Kalau ada orang yang menempatkan Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah Akhirnya bermasalah Kemarin ketika kemudian kejadian Saya termasuk yang protes Bukan masalah 200 daftar itu Bukan Tapi kata-katanya itu loh Sesuatu Da'wah Islam Harus sesuai dengan Pancasila Bro Setahu saya Pancasila itu diambil dari Islam Bukan sebaliknya Kalaupun harus ada yang disesuaikan dengan Islam Pancasila itu sesuai dengan Islam Jangan dibalik Islam harus sesuai dengan Pancasila Bisa dipahami Ibu sekalian Nah lalu dia bilang Felik anti Pancasila Capek deh Sama orang yang kayak gitu Kadang-kadang saya pengen begini Sini-sini kamu datang ke sini sebentar Bukan mau dipukul Enggak Kita diskusi aja Saya pengen ngajak mereka debat Tentang masalah Pancasila Kita lihat pengetahuan siapa lebih baik Sombong banget Ustaz? Enggak itu bukan sombong Takabur Gak itu kekesalan seorang hati Kekesalan seorang saja Jadi gak susah gini Maksud saya adalah Ini kemudian yang saya bilang tadi Artinya ketika kemudian Dia di masjid taat sama Allah Tapi begitu kemudian Dia keluar daripada masjid Begitu di ruang sidang Dia pakai aturan-aturan selain Allah Bisa dipahami Ibu sekalian Split personality Nah maka kemudian Sekarang sudah diterapkan belum? Belum diterapkan Islam Artinya Ketika kita sekarang berdiri Ibarat ada Ada tiga pilar Islam Cuma ada dua Kita mau menegangkan Islam Gimana jadinya? Jomplang Jatuh Oke kalau gitu kita lihat Seberapa penting negara? Sorry ini fontnya agak sedikit aneh Karena berubah ketika Ini laptop belum disesuaikan Ini kemudian Perkatan Usman bin Affan Innalaha layazau bilquran Ma layazau Sorry Innalaha layazau bisultan Ma layazau bilquran Allah akan menghilangkan kemaksiatan-kemaksiatan Menggunakan tangan penguasa Maksiat-maksiat yang tidak bisa dihilangkan dengan Al-Quran Jelas sampai disini Karena Al-Quran sendiri mengatakan Ada orang-orang tipe-tipe di bacaan Al-Quran Malah makin kafir Ada yang gak coba? Bacaan Al-Quran malah tambah kafir Ada orang di bacaan Al-Quran berkata Allah Kamu ngomong aja Berpaling seolah-olah sombongnya minta ampun Ada yang ketika di bacaan Al-Quran Ini cuma dokumen sejarah Ada model-model begini Bisa difahami Ibu sekalian? Sehingga orang-orang kayak begini gak bisa disadarkan dengan Al-Quran Bagaimana disadarkannya? Dengan menggunakan tangan penguasa Bisa difahami Ibu sekalian? Penguasa Contoh misalnya Setidaknya di Jakarta Alhamdulillah lah Tinggal ditiru ke tempat yang lain Untuk punya penguasa yang menerapkan Al-Quran Nah sekarang sudah menerapkan Al-Quran belum? Ya nanti insya Allah kita bareng-bareng Untuk mendorong supaya menerapkan Al-Quran Oke baik Yang berikutnya teman-teman sekalian Sesungguhnya Dunia itu Agama itu dan kekuasaan seperti saudara kembar Dunia Sorry dunia lagi Agama Atau din itu adalah asasnya Adinu usun Wasultanu harisun Dan penguasa Itu adalah seperti haris Penjaganya Kalau ada penjaga Sorry Kalau ada asas Ada dasar Tidak ada penjaganya Kayak rumah tanpa atap Gimana kalau rumah tanpa atap? Hancur Sedangkan penguasa tanpa agama Seperti atap tanpa rumah Untuk apa? Paham ibu sekalian? Akan hilang semuanya Akan hancur semuanya Nah maka agama dan kekuasaan Itu seperti saudara kembar Untuk apa kemudian kita nyampein sekarang semua ini? Harus anda fahami Ketakuan individu sudah ada Amar ma'ruf sudah ada Yang ketiga yang belum ada cuma apa? Negara yang menerapkan syariat Allah Dan itu yang insya Allah Akan kita senantiasa perjuangkan secara istiqomah Baik Terima kasih Ini yang mau saya sampaikan Kalau ada salah saya mohon maaf Ada yang baik Hanya berhasil daripada Allah SWT